Intro Ya halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai Talwin CSS Ya untuk video ini dan selanjutnya Saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja Intinya semua sama saja mengenai text editor Hanya memang kelengkapan yang diberikan oleh masing-masing text editor itu berbeda-beda Misalnya untuk Visual Studio Code Kita bisa install disini ekstensinya itu Misalnya live server Nah ini live server Ya ini kita bisa install Biar kodingan kita disini kita bisa running secara live Sehingga ketika kita save Kita tidak perlu lagi melakukan refresh manual pada halaman browser Untuk editor yang lebih ringan itu kalian bisa gunakan brackets Contoh bracket itu Misalnya ini bracket Nah ini Nah ini pun bisa live preview Jadi silakan teman-teman download untuk yang brackets nya Dan nantinya latihan mengenai Talwin CSS akan saya taruh di GitHub Teman-teman bisa mendownloadnya nanti disini Ya nanti setiap video atau pembelajaran yang telah kita pelajari Nanti saya masukkan disini Oke kembali kita buka mengenai dokumen dari Talwin CSS Dan kita melanjutkan latihan kita mengenai text Ya jadi untuk Talwin Beberapa fungsi dari HTML Seperti elemen P H1 atau hidden itu kan Nah sudah dihilangkan Ya jadi bisa kita lihat disini P misalnya Disini saya pakai text nya lorem ipsum Ops view nya kita kasih Toggle word urap Nah ini biar rapi Kemudian kita running Versi live server Open with live server Ya kita lihat Api ini dia tidak mengalami Paragraf atau tidak punya jarak Seperti halnya fungsi elemen P Di HTML pada umumnya Ya kan jadi kalau disini saya tulis Saya double Jadi seperti ini Ya dan lihat Ini sudah masuk paragraf kedua Tetapi jarak antara paragraf 1 dan paragraf 2 Tidak berfungsi lagi Ya jadi seperti itu Jadi misalnya disini kita matikan Atau kita salahkan yang disini Kita tidak connect ya Nah ini Soalnya tidak ada kan Nah Kita lihat Akhirnya Akhirnya Elemen HTML Seperti P dan H2 Kembali berfungsi Tapi ketika kita Gunakan Style CSS Nah dia tidak berfungsi lagi Ya jadi seperti itu Terus bagaimana Kalau kita ingin mengaturnya Nah kita gunakan Semua kelas dari Tailwind Yang telah disediakan Jadi contoh kelas Text left Ya ini artinya Dia rata Kiri Kemudian ini Rata kanan Oke bisa lihat disini Ini text center Jadi dokumentasi disini Semua sudah lengkap Teman-teman tinggal Latihan saja Atau mencari tahu Kelas yang teman-teman butuhkan Sesuai dengan Kasus yang teman-teman hadapi Oke misalnya kita pakai Text center saja ya Jadi disini Elemen P ini Saya gunakan Untuk paragraf pertama Saya pakai text center Kemudian Untuk paragraf yang berikutnya Saya pakai Text Justify Kita lihat Nah ini Dia rata Tengah Dan ini rata kanan ya Bagaimana kalau kita ingin Menuliskan beberapa kelas Nah kita tinggal Menggunakan spasi Nah disini misalnya Kita mau buat ukurannya Jadi text Lalu ukurannya Seperti ini kan 4 kali L Atau kemarin Apa ya 2 XL Sudah lihat Lalu kita ingin buat warnanya Text Misalnya saya gunakan Warna apa Red Lalu nilainya 100 Oke Nah ini Warna merah Yang nilai 100 Dia agak pucat Atau ya Pencahayaannya kurang Kita kasih next saja Sampai Misalnya 700 Ya kita bisa lihat Begitipun dengan yang Paragraf kedua Kita sesuka hati kita Kita ingin memberikan warna apa Misalnya Blue Dan 400 Sudah lihat Oke jadi begitu ya teman-teman Penggunaan warna dari text Dan teman-teman bisa lihat disini Ada text opacity Text overflow Dan ada text decoration Ya underline Line trock Nah ini Atau no underline Contoh Misalnya kita ingin Ya kita ingin buat Taruh lah Kita Mau coret yang 1500 ini Nah itu kita bisa gunakan Mana kita cari angkanya 1500 Paragraf kedua Spun Misalnya Lalu Class Taruh di dalam situ Lalu kita tulis Line Trock Oke sudah Ya Ini pun bisa kita pakai Di Mana Disini Nah Ya demikian teman-teman Mengenai text Semoga bisa dipahami Kita akan lanjutkan Di video berikutnya Mengenai penggunaan margin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati